Hai guys Kembali lagi di Mika Hiskia channel Sekarang aku mau bikin Madu Plus Bawang putih Fermentasi Ini makanan super Ya Ini tadi aku sudah sebenarnya Udah videoin Buka waktu ngupas Tapi gak kerekam Jadi ini kita sediakan Bawang putih Ini biasa Bawang putih yang biasa Yang cutting gitu ya Tapi sudah di kupas Aku tusuk-tusuk lagi Pakai tusuk gigi Yang baru Kutusuk-tusuk supaya madunya nanti meresap Dan Bawang putih itu sebaiknya Kita sebelum mengkonsumsinya Mau itu dimasak Mau di apa-apa Harus selain dikulitin itu Kita harus Menyakitinya dulu Supaya zat-zat yang baik Dan bawang putih Keluar Nah ini Ada dua jenis bawang putih Bawang putih Tunggal Ya lanang ya Nah kita itu aja Kita masukkan ke dalam Jar Dan jangan lupa madu Madunya Madu murni Yang Ada aja ya Yang punya Nah sebelumnya Kita akan membuat Masukkan Kalau bisa Jangan terlalu penuh Bawang putihnya Supaya madunya Bisa Mentutupi Semua Bawang putihnya Ya Ini kita Masukkan madunya Ke dalam Bawang putihnya Kalau bisa Sampai Mentutupi Semua Bawang putihnya Oke Ini dia sudah Ketutup Terus yang satu Ini yang bawang putih Tunggal Kita masukkan Madunya Ini yang bawang putih Tunggalnya Sudah Semua Sudah kita Campur Dengan madu Lalu kita Tutup Rapat Ya Kita fermentasi Dia mulai Terfermentasi Itu Mulai hari Ketiga Sampai hari Kelima Tapi kita Jangan langsung Dikonsumsi Baiknya Ini Dikonsumsi Di fermentasi Itu Di dalam Suhu ruang Selama Satu bulan Ya Satu bulan Baru bisa Dikonsumsi Nanti dia akan Lebih Cair Karena dia Keluar Seperti Air Gitu Dan dia Nanti Apa Bawang putihnya Juga berwarna Seperti warna Madunya Nah ini Banyak sekali Manfaatnya Guys Tapi ini aku akan Beri madunya Nanti Untuk Anak-anak Bagus Untuk Pengganti Kalau mereka Mulai Mulai Agak flu Sakit Tenggorokan Apalagi Sudah mau Masuk Sekolah Ya guys Nah Aku suka Kasih ini Supaya mereka Nggak Gampang Kena Apa namanya Flu Sakit Tenggorokan Ini Bagus Banget Nah Kalau untuk Bawang putihnya Aku yang makan Bapaknya Yang makan Jadi ini Bagus banget ya guys Coba di rumah Sebagai Anti Inflamasi Juga Anti Bakteri Juga Anti Banyak Anti-anti lah Jadi untuk Tubuh kita Bagus Nah ini Madu Dan Bawang putih Yang di Fermentasi Nah Dia akan Menghasilkan Kalau di Fermentasi Sebulan Dia akan Menghasilkan Probiotik Probiotik Itu bagus Kali untuk Tubuh kita Ya guys Nah Nanti Kalau udah Sebulan Saya Videoin lagi Dan kita Lihat hasilnya Seperti Oh iya Kalau bisa Setiap hari Dua hari Sekalilah Ini Toplessnya Kita Bolak-balik Posisinya Ya Supaya Rata Untuk Proses Fermentasinya Hari ini Saya bikin Begini Dua hari Lagi Bikin Seperti Ini Kalau bisa Jangan Sampai Bocor Tutupnya Ini Ya guys Seperti Itu Supaya Dia Rata Proses Fermentasinya Ya guys Ya Itu Aja Untuk Cara Mempermentasi Madu Dan Bawang putih Dan Madu Kalau Video ini Bermanfaat Jangan lupa Di Like Di Comment Dan Di subscribe Boleh juga Di share Ya Kalau ada Pertanyaan Boleh Di komen Ya guys Nah itu dulu Nanti sebulan lagi Kita lihat Bagaimana Hasilnya Hasil Fermentasinya Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye